Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, melanjutkan kunjungan kerjanya di Asia Timur. Usai dari China, Jokowi kini tiba di Tokyo, Jepang. Berdasarkan informasi yang diterima dari Sekretariat Presiden, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, Jokowi tiba di Tokyo setelah menempuh penerbangan selama 3 jam dari Beijing. Jokowi dan Ibu Iryana beserta rombongan tiba di Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang, Dinihari. Pesawat Garuda Indonesia Gia-1 yang membawa Jokowi dan rombongan mendarat pada pukul 030 waktu setempat. Turun dari pesawat, Jokowi tampak disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Miyake Shingo, dubes Jepang untuk Rikanasugi Kenji dan Ibu Kanasugi Yasuko, dubes Ritokyo Heri Ahmadi dan Ibu Nuning Wahyuniati. Atas sepertahanan KBRI Tokyo Kolonel Andi Nur Abadi dan Ibu Andi Rehan Nurjanah dan Dirjen, asisten Menteri untuk Urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Kano Takehiro. Jokowi dan Ibu Iryana kemudian menuju hotel di Tokyo untuk beristirahat dan melanjutkan kunjungan kerjanya di pagi hari. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iryana dalam penerbangan ke Tokyo yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erik Thohir, dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Besok pagi, Jokowi rencananya akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Jokowi juga akan diterima oleh Kaisar Jepang, Naruhito. Jokowi, 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 Jokowi.